Nilai ekspor Provinsi Jambi pada bulan Juli 2022 turun sebesar 11,12 persen dibandingkan bulan Juni 2022 yang naik 20,74 persen, yaitu dari 308,45 juta USD pada bulan Juni menjadi 274,16 juta USD pada bulan Juli 2022. Tercatat di Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada bulan Juli 2022 turun sebesar 11,12 persen dibandingkan bulan Juni 2022, yaitu dari 308,45 juta USD pada bulan Juni menjadi 274,16 juta USD pada bulan Juli 2022. Ekspor Provinsi Jambi menurut sektor dari bulan Januari sampai bulan Juli 2022, ekspor pertambangan memberikan kontribusi sebesar 63,07 persen dari total ekspor, diikuti sektor industri sebesar 31,13 persen, dan sektor pertanian sebesar 5,8 persen. Nilai ekspor Provinsi Jambi menurut komoditi adalah komoditi bahan bakar mineral seperti batu barat dan gas ala, komoditi karet dan barang dari karet, komoditi lemak dan minyak hewan nabati, komoditi bahan-bahan nabati dan komoditi buah-buahan seperti pinang dan kelapa, Komoditi kayu, barang dari kayu, komoditi kopi, teh, rempah-rempah, komoditi bubur kayu dari tanaman non-konifer, komoditi biji-biji yang berminyak, komoditi berbagai produk kimia, dan komoditi lainnya. Perkembangan nilai ekspor Provinsi Jambi bulan Juli 2022 dari negara-negara tujuan utama, empat negara dengan transaksi ekspor terbesar pada bulan Juni 2022 adalah dari negara Singapura, India, Jepang, Malaysia, dan Amerika Serika. Dengan ekspor terbesar dari negara Singapura yang mencapai 48,23 persen, disusul Jepang dan India yaitu sebesar 8,33 dan 8,03 persen. Iqbal Jit TV melaporkan